Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kelas seni budaya dan juga prakarya bersama Bunda Atin Halo my soliha soliha students, how are you today? Hopefully you are always healthy and happy Today we are going to learn about sarana budidaya tanaman sayur But before we start our lesson today, let's pray basmala together Bismillahirrohmanirrohim Make sure that you have prepared your book at your stationery So check this out Sarana budidaya tanaman sayur itu terdiri dari dua unsur Yang pertama ada bahan budidaya Dan yang kedua ada peralatan budidaya Bahan budidaya itu meliputi empat macam Yang pertama ada benih Yang kedua ada pupuk Yang ketiga pesticida Dan yang keempat media tanam Bahan budidaya yang pertama adalah benih Sebelum anak-anak menanam sayur Pastikan untuk memilih benih yang sudah bersertifikat Karena benih yang bagus itu merupakan benih yang sudah tersertifikasi oleh badan pengawasan Jika anak-anak kesulitan untuk mendapatkan benih yang sudah bersertifikat Anak-anak bisa mengunjungi tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh jenis pertanian Bahan budidaya yang kedua adalah pupuk Nah pupuk disini berperan untuk memberikan nutrisi di dalam tanah Agar tanaman dapat tumbuh dengan subur Pupuk yang bisa anak-anak gunakan bisa dari pupuk organik Yang terdiri dari pupuk kandang dan pupuk kompos Sedangkan ada juga yang menggunakan pupuk anorganik seperti kurea Bahan budidaya yang ketiga adalah pesticida Tentunya dalam menanam sebuah tanaman Kita sering mengalami masalah hama Nah tetapi jangan khawatir Kita bisa memberantasnya dengan menggunakan pesticida Jenis pesticida yang bisa digunakan sangat beragam Bisa melalui pesticida alami ataupun menggunakan pesticida buatan Bahan budidaya yang keempat adalah media tanam Media tanam yang baik adalah tanah yang subur dan gembur Nah dari hal itu maka tanaman dapat tumbuh secara optimal Tempat tanaman dapat menggunakan pot, polybag atau petak tanah yang sudah digemburkan Pembahasan yang berikutnya adalah peralatan budidaya Peralatan budidaya yang sering digunakan adalah Campul, skok, kerbuk, cetok dan lain sebagainya Itu tadi adalah penjelasan bunda berkaitan dengan sarana budidaya tanaman sayur Bunda harapkan semua anak-anak bunda paham ya Karena semua anak di SMP Teladan itu hebat Before we close our lesson today Let's pray hamdallah together Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Bunda akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you, bye-bye